Jadi saya kebetulan masuk di tim ekspedisi Bengawan Solo Ada yang tahu Bengawan Solo? Bengawan Solo adalah sungai yang mengalir dari sekitar Wonogiri, Solo Memanjang terus sampai ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur Konon sungai ini adalah sungai terpanjang di Jawa Panjangnya sekitar 500 km Dua provinsi, Jawa Tengah, 1 per 3, 2 per 3 adalah Jawa Timur Apa yang menarik dari ekspedisi ini? Ekspedisi ini menggabungkan berbagai macam komunitas Salah satunya komunitas pedal, opo ke pedal Tahu nggak yang kayak perahu kecil itu loh Yang dinaikin hanya satu orang Buat selancar, kalau selancar kan tiduran Kalau pedal berdiri Terdiri itu sambil pegang tongkat dayung itu loh Itu namanya komunitas pedal Itu satu Yang kedua, pemerhati sosial Desa wisata Juga, apa, akademisi Yang ingin memperhatikan terkait dengan pelestarian Bengawan Solo Kenapa harus dilestarikan? Kenapa? Karena Bengawan Solo itu Kalau Anda belajar tentang sungai Sungai itu adalah yang menyumbangkan sumber air tawar Untuk dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang aliran itu Sepanjang daerah aliran itu Dari mana? Ya dari Wonogiri, Solo, Laten, kemudian mana itu? Sukoharjo gitu ya Mengalir sampai ke sana Banyak kabupaten yang dilewati Dan ada cerita menarik Yang mungkin Anda belum tahu Bahwa ada yang namanya situs Bengawan Solo Purba Bengawan Solo Purba itu Dari Wonogiri Mengalir ke selatan Ke Pantai Sadeng Pantai Sadeng itu pantai perbatasan di Gunung Kidul Paling timur itu Pantai Sadeng Itu dulu aliran Bengawan Solonya itu ngalir ke selatan Nah karena ini Pulau Jawa Ini Lanteng Samudera Tabrakan Namanya Subdudgeon Ya penunjangan Maka yang sisi selatan Pulau Jawa itu naik Termasuk tadi siapa yang Ponorogo? Nah Ponorogo ke selatan Tulungagung Itu kan juga produk-produk Kenapa ada marmer, ada kapur Itu kan dulunya laut Itu naik Wonosari, Wonogiri Itu dulunya laut Itu ngangkat Nah sungai yang dulunya ngalir ke selatan Terangkat Sudah nggak ngalir lagi Sudah nggak ada airnya Dan itu terjadi dari kawasan Kars Dan seperti kelokan Kelokan sungai tapi nggak ada airnya Kelokannya masih ada Tapi di antara bebatuan kapur Makanya kita sebut sebagai Situs Bengawan Solo Purba Ini terjadinya kira-kira Empat juta tahun yang lalu Oke Nah sekarang bicara yang Bengawan Solo terkini Air mengalir sampai jauh di lagunya kan Air itu Sungai itu Dari mata air Mata air yang tergabung menjadi satu Menjadi sungai besar dan Jadilah Bengawan Solo Yang sangat lebar Ketika zaman Majapahit Ada prasasti Canggu kalau nggak salah Prasasti Saya lupa nama prasinya Itu Sudah digunakan Bengawan Solo itu Untuk penyebrangan Kalau di Jawa Timur Namanya tambangan Tambangan itu dari kata Tambang tali Peraunya kalau nyebrang itu pakai Nah gitu Itu tambangan Nah juga ada risa-risa wisata Ada juga prasasti Ada candi dan sebagainya Nah itu ekspedisi ini tujuannya apa Untuk konservasi Jadi melihat fungsi Bengawan Solo itu Ternyata masih fungsi dengan baik atau nggak Gangguannya apa adik-adik Gangguannya apa Satu Pencemaran rumah tangga Pencemaran industri Pencemaran air Terutama dari limbah-limbah Industri dan sebagainya Nah itulah yang mengancam Nah ekspedisi ini Kira-kira nanti bulan Juni Berjalannya Dan saya termasuk seneng Tergabung dalam tim ekspedisi ini Karena harapannya ini nanti bisa memberikan Wujud nyata Menggandeng semua pihak Untuk melestarikan sungai Pak pertanianya dimana Lah sungai Oh apa Waduk Mana gajah mungkur Itu kan Termasuk rangkaan dari Das Bengawan Solo Yang itu digunakan untuk irigasi Irigasinya untuk Pertanian Nyampe juga akhirnya Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati